Dalam rangka mendukung program pengembangan usaha kecil berbasis bahan baku lokal dari rumput laut Maka tim Universitas Halwa Leo diketuai oleh Profesor Laode Muhammad Aslan Bersama tim yang beranggotakan Dr. Andi Base Patajai Profesor Manat Rahim dan Dr. Wa Iba Menggelar sosialisasi produk olahan kopi rumput laut, kolin susu Sosialisasi dilakukan bekerja sama dengan Korp Sukarela Palang Merah Indonesia Kota Kendari Yang berlangsung di Sekretariat KSR 19 Oktober 2020 Produk olahan yang berbahan baku rumput laut ini dimaksudkan agar masyarakat rutin dan giat Untuk mengusumsi produk rumput laut lokal asli dari Sulawesi Tenggara Sebagai makanan dan minuman sehat berserat Serta memiliki manfaat kesehatan baik sebagai antioksida, antibakteri, dan antivirus Menurut Profesor Aslan memanfaatkan rumput laut jenis Kotoni untuk digunakan sehari-hari Sangat bermanfaat untuk meningkatkan imunitas serta mencegah beragam penyakit seperti jantung dan makut Hal ini berdasarkan hasil riset tentang pemanfaatan produk olahan rumput laut jenis Kotoni Di Rusia, China, Jepang, dan India Oleh karena itu, di masa pandemi COVID-19 ini Aslan dan tim peneliti Uho mempromosikan pemanfaatan rumput laut Yang digandengkan dengan kopi sebagai minuman andalan generasi milenial Rumput laut yang digunakan untuk memproduksi minuman khas kopi rumput laut ini berasal dari hasil budidaya Yang dilakukan oleh tim peneliti Uho Bekerjasama dengan Pemda Buton Utara dan masyarakat pesisir di Teluk Kolisusu Penaman Kolisusu diperkenalkan oleh Laode Muhammad Erawan, toko masyarakat Buton Utara Profesor Aslan berharap penaman Kolisusu untuk produk kopi rumput laut Dapat menjadi pemicu dan pemacu untuk mendorong membangkitkan produk lokal Sulawesi Tenggara Khususnya dari Buton Utara menjadi produk kembangan nasional Dalam kegiatan sosialisasi dan promosi ini dipaparkan materi yang berisi tentang Pengenalan rumput laut, manfaat rumput laut, dan khasiatnya sebagai bahan obat-obatan Pangan dan kosmetik bahan kecantikan khususnya pria dan wanita Selama presentasi beragam pertanian dan atensi para generasi milenial Pengurus KSR Kota Kendari dan para warga di sekitaran sekretariat KSR Para peserta sangat tertarik untuk mencoba bisnis kopi rumput laut Dan siap mendukung kegiatan serupa di masa mendatang Mengingat manfaat dari rumput laut yang sangat besar Para peserta yang hadir sepakat bahwa produk kopi kolinsusu ini sangat layak Untuk menggait peminat kopi generasi milenial Karena rasanya yang khas, sehat, dan sangat prospek Untuk dikembangkan dalam bentuk sajian Segar ataupun dibuat dalam bentuk kemasan saset Ini merupakan tantangan untuk membuat produk kemasan dari kopi rumput laut kolinsusu Sekaligus untuk membuat produk lokal agar mudah disajikan dan lebih praktis Tim Peneliti UHO merencanakan pada minggu ini akan mempromosikan produk kopi kolinsusu ini di Jakarta Sebagai upaya maksimal untuk mengangkat nama daerah buton utara dan Sulawesi Tenggara di level nasional Dari Kendari, Mas Kud melaporkan